Komisi Pemilihan Umum Daerah Merangin telah resmi mengumumkan daftar caleg tetap atau DCT, di mana dari jumlah daftar caleg sementara sebanyak 457 orang menjadi 452 orang. Hal ini lantaran 5 orang bacaleg tidak memenuhi syarat atau TMS. 4 orang dari Partai PDI Perjuangan, 1 dari Partai Amanat Nasional, sementara di Partai Keadilan Sejahtera terjadi pergantian bacaleg. Dari jumlah caleg tersebut terdiri dari 285 orang laki-laki dan perempuan 167 orang. Sejak ditetapkan sebagai calon legislatif, terpantau sudah mulai banyak yang start kampanye di media sosial. Untuk itu, Ketua KPUD Merangin, Iron Sahroni, meminta para caleg tidak buru-buru melakukan kampanye. Pasalnya jadwal kampanye sudah disediakan dari tanggal 23 September hingga tanggal 15 April 2019. DCE semalankan angkanya 47. Jadi di CET ini berkurang menjadi 5. Jadi 452. Pengurang-pengurang itu, kekurang itu ada yang kemudian misalnya diganti. Kemudian ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang kemudian. Lut Hidayat, Jambi TV Terima kasih telah menonton!